Assalamualaikum wr. wb jumpa lagi di channel aku Neng Risma di video kali ini aku mau mengolah bahan yang berbahan sawi dan baso ikan penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak videonya sampai habis ya jangan di skip dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk like video ini kemudian komen, share ke semua sosial media kamu dan subscribe karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini baiklah untuk bahan utamanya disini aku udah siapin beberapa lembar sawi putih untuk banyaknya ini disesuaikan aja dengan ukuran sawinya karena ini ukuran sawi yang aku pakai ini ukurannya kecil jadi aku pakai 6 lembar langsung aja sawinya diiris-iris seperti ini kemudian selanjutnya untuk bahan yang selanjutnya disini ada baso ikan kemudian baso ikannya aku iris tipis seperti ini lanjut untuk bumbu irisnya ada 3 siung bawang putih dan 3 butir bawang merah kemudian langsung aja bawang-bawangannya ini aku iris tipis selanjutnya selanjutnya juga ada cabai keriting untuk cabainya ini sesuai selera aja kalau mau ditambah pakai cabai rawit atau diganti pakai cabai rawit juga boleh sesuai selera teman-teman aja kemudian untuk cabai keritingnya ini aku iris serong aja seperti ini kemudian selanjutnya panaskan secukupnya minyak lalu tumis bawang putih dan juga bawang merahnya terlebih dahulu jangan lupa sambil terus diaduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata dan tidak gosong kalau sudah setengah layu kemudian masukkan cabai keritingnya lalu diaduk kembali nah ini bumbunya sudah wangi banget warnanya juga sudah mulai kecoklatan langsung aja masukkan sawi putihnya ini untuk sawinya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu ya kemudian lanjut untuk baso ikannya juga masuk kemudian diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata tambahkan juga sedikit atau secukupnya air lalu diaduk kembali masak hingga airnya mendidih dan menyusut lanjut untuk seasoningnya tambahkan secukupnya garam secukupnya kaldu jamur lalu diaduk kembali masak hingga airnya menyusut dan bumbunya meresap yang lupa koreksi rasanya ya dirasa kurang garam kaldu jamur boleh ditambahkan kembali nah ini airnya sudah mulai menyusut bumbunya pun sudah pas dan sudah meresap langsung aja matikan api kompornya dan siap untuk disajikan nah ini dia olahan sawi dan baso ikannya sudah jadi ini rasanya enak cara masaknya mudah dan simpul masak enak gak perlu mahal gak perlu ribet terima kasih sudah simak video yang sampai habis semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini kemudian komen share ke semua sosial media kamu dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya see you next video selamat menikmati selamat menikmati